Informasi pusat menyoroti belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai pengelolaan investasi dana program tabungan perumahan rakyat. Sementara BP Tapera menyatakan telah mengembalikan dana Tapera kepada 956.799 orang pegawai negeri sipil yang sudah pensiun atau ahli waris senilai 4,2 triliun rupiah. Wacana program tabungan perumahan rakyat atau Tapera menuai gaduh di masyarakat. Tapera dianggap memberatkan masyarakat karena masih minim informasi dan manfaat untuk program tersebut. Komisi Informasi Pusat menyoroti terkait belum adanya kejelasan mengenai penggunaan dana dari program Tapera sehingga menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dengan kepentingan publik. Kekhawatiran masyarakat terhadap pemerintah mengenai ketidakjelasan pengelolaan dana Tapera membuat sebagian masyarakat menolak Tapera. Mengingat banyak kasus yang merugikan masyarakat yang sampai saat ini belum tuntas. KIP memandang bahwa digulirkannya program Tapera ini tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait apa sih master plan dari Tapera ini. Kemudian pemanfaatannya secara luas atau dampaknya bagi publik seperti apa. Karena seperti kita lihat banyak tumpang tindih dari Tapera itu sendiri. Karena masalah rumah sudah ada tabungan perkreditan rakyat dan sebagainya ya yang dimana di BPJS tenaga kerja itu juga masyarakat dibebaskan untuk memilih. Tetapi ketika di program Tapera ini dalam tanda kuti masyarakat dipaksa. Padahal kalau kita bicara ini kan tabungan gotong royong. Yang namanya tabungan gotong royong seharusnya kan keikhlasan dari masyarakat. Apakah akan ikut menjadi peserta atau tidak. BP Tapera mengaku telah mencairkan dana milik 124,9 ribu PNS yang tidak bisa mencairkan haknya di papertarium senilai 567,45 miliar rupiah. Secara keseluruhan BP Tapera mengklaim telah mengembalikan tabungan dari 956,8 ribu PNS pensiun atau ahli waris sebesar 4,2 triliun rupiah dari sejak operasional 2019 hingga 2024. Komisioner BP Tapera, Herupud Yonugroho dalam media briefing di Jakarta mengatakan mekanisme pengembalian tabungan ke ahli waris dilakukan melalui bank peserta atau bank kustodian. Tatangan peserta dan pemberi kerja belum melakukan pengkinian data dari sejak papertarium dilipidasi dari 2020 hingga saat berganti ke BP Tapera. Dan hingga akhir 2023 kemarin ya seluruh hasil temuan BPK dimaksud telah ditindaklanjuti ya oleh BP Tapera dalam artian semua hak kepesertaan yang menjadi susam ditemuan sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak setelah kepesertaan yang berhasil yang ASN yang pensiun ya dan sudah kami laporkan ke BPK tindaklanjutnya kemudian telah dinyatakan selesai. dan selesai oleh BPK. Heru menambahkan BP Tapera melakukan pengembalian tabungan berubah pokok tabungan dan hasil pemupukan kepada peserta paling lambat 3 bulan setelah berakhir masa kepesertaan. Tim Liputan CNN Indonesia